Intro Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Allah menghendaki hidup kekal bagi kita semua Dan itulah yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus Melalui wafat dan kebangkitannya Ya, melalui pengorbanannya itu Melimpahkan, menganugerahkan hidup kekal Kepada semua yang percaya kepadanya Apa itu hidup kekal? Yesus dalam Injil yang kita dengarkan hari ini berkata Hidup kekal berarti mengenal Allah Hidup kekal berarti mengenal Yesus Mengenal Allah Mengenal Yesus Berarti kita harus dekat dengan Tuhan Berarti kita harus terus berkomunikasi dengan Tuhan Mengenal berarti kita membiarkan Tuhan Juga mengenal hidup kita Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Mengenal Tuhan Juga bisa kita lakukan Dengan selalu dan terus mendengarkan Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Firman yang disampaikan Yesus Yesus mendengarkan firman Allah Dan dia menyampaikannya kepada kita Sebagai orang beriman Supaya kita menerima hidup kekal Kita harus berluang waktu Untuk mendengarkan firman Tuhan Dan tidak hanya itu Kita juga harus selalu berdoa Di dalam Injil hari ini Yesus berdoa untuk kita Untuk kita supaya kita Sampai pada hidup yang kekal Karena kita semua sudah menjadi miliknya Dan sebagai miliknya yang berharga Dia tidak menghendaki kita Tidak menerima hidup kekal Berdoa berarti kita Menyatukan diri kita Dengan doa Tuhan kita sendiri Karena kita tidak mampu berdoa Tetapi Tuhan di dalam diri kita berdoa Kita berdoa berarti kita juga Meluangkan waktu di dalam hidup kita Untuk sekedar tinggal bersama dengan Allah Disitulah kita mengenal Allah Disitulah kita mengenal Tuhan Disitulah kita dikenal oleh Allah Disitulah kita dikenal oleh Tuhan Disitulah kita mengasihi Tuhan Disitulah kita juga dikasihi oleh Tuhan Dengan berdoa Kita akan menerima juga Hidup kekal Semoga Tuhan Sungguh membimbing Dan menuntun hidup kita Tuhan memberkati Tuhan memberkati